Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Dalam rangka kegiatan Rakernas II Petanesia, DPP Petanesia menggelar pelantikan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Petanesia Tepatnya di halaman Institut Kiai Haji Abdul Halim, Jokerto, Jawa Timur Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda DPP Petanesia atau Dewan Pencinta Tanah Air Indonesia melantik LBH Petanesia atau Lembaga Badan Hukum Pencinta Tanah Air Indonesia Dalam kegiatan Rakernas II Bertempat di halaman Pujasera, Komplek Institut Kiai Haji Abdul Halim, Pacat, Menjokerto, Jawa Timur Pada Jumat Malam 5 Agustus 2022 Dalam hal ini, DPP Petanesia melantik 17 dari 25 anggota LBH Petanesia oleh Sekretaris DFK Atau Dewan Fakta Kebangsaan DPP Petanesia Ketua LBH menegaskan bahwa dengan dilantiknya LBH Petanesia Maka anggota LBH sudah sah dalam menjalankan amanah dari DPP Petanesia Sekaligus menjalankan program rintis dari program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang LBH Petanesia juga siap untuk menegakkan supermasi hukum Memberikan bantuan hukum dan mengadakan pendidikan Juga pelatihan berupa diklat Peralita Beliau juga berharap supaya masyarakat dapat memahami hukum Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa hukum sama di hadapan siapapun tanpa ada pandang bulu Hukum tidak mengenal kata ini orang yang lebih atas atau ada orang yang dikenal istilah kebal hukum Tapi hukum semuanya berdiri di atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk perencanaan ke depan dari LBH Petanesia adalah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai instansi Baik penegak hukum dan lainnya seperti Kapelri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan KPK Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Fairo Sofa beserta tim yang tertugas melaporkan untuk Petanesia News Terima kasih telah menonton